Kita awali seputar Bandung Gere Malam dengan informasi pertama. Pemirsa sebuah pabrik majun di Jalan Raya Cipati, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Ludes, di Lalap, Sejago Merah, Senin Sore. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, tidak ada raporan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Seperti inilah kebakaran yang terjadi di sebuah pabrik majun di Jalan Raya Cipati, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Senin Sore. Kebakaran terjadi di bagian belakang pabrik yang berisi mesin dan tumpukan kain majun. Banyaknya material yang mudah terbakar menyebabkan kobaran api cepat membesar dan menghanguskan seisi bangunan pabrik bagian belakang. Puluhan mesin dan tumpukan kain majun pun Ludes tidak bisa diselamatkan. Petugas yang tiba tidak lama setelah kejadian berusaha menjenakan api yang terus membesar. Api yang nyaris merembet ke bagian depan pabrik akhirnya berhasil dipadamkan petugas setelah berjibaku kurang lebih selama 3 jam sejak kebakaran terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sebelas unit armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjenakan api dalam peristiwa tersebut. Tidak ada korban jiwa. Lantaran saat kebakaran, ratusan buru pabrik langsung berhamburan menyelamatkan diri. Aparat kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dengan memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Penyebab kebakaran apa? Beberapa hari ke depan, ratusan buru pabrik ini pun diliburkan hingga kondisi pabrik pulih.